Menemani siang Anda, kami hadirkan talk show pilihan. Sosial budaya, kesehatan, gaya hidup, hingga hiburan dan topik menarik lainnya. Kami diskusikan secara langsung bersama narasumber yang kompeten. Saksikan lunch talk setiap hari pukul 13.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Berita 1, nomor 1. Pasar finansial, acap kali bergejolak tak terduga. Kami sajikan informasi, data dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Saksikan Market Corner setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9.05 hanya di Berita 1. Berita 1, nomor 1. Saksikan News Bus, Minggu pukul 20.05 hanya di Berita 1. Halo Mir, seakhir pekan ini saya Andral Esmada kembali menemani Anda selama 60 menit. News of the week, pilihan berita dan peristiwa penting yang terjadi dalam sepekan. Dikupas secara mendalam. Senin lalu puluhan orang terbuka pasca ambruknya Selasar Tower 2 gedung BII. Penelayan kembali melakukan aksi protes terkait kelarangan penggunaan cantra. Saksikan News of the week, Sabtu dan minggu jam 19.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita 1. Prime Time Talk menyajikan perbicaraan mendalam peristiwa-peristiwa yang disorot media hari ini. Bersama narasumber yang kompeten dan kredibel, kami ulas beragam isu, mulai dari politik, hukum hingga sosial ekonomi. Negara sudah dipikir curang ini ditangani secara serius, ini kan masalah negara ya. Prime Time Talk hanya di Berita 1. Program Talk Show yang membahas beragam tema di kemas rinan dengan harapan memberi kesan di dunia pembersahan dan menggerakkan dan memberi inspirasi. Oke, 3, 2, 1. Harus cuma pacar ya, sekarang mantan pacar. Di setiap episode kami hadirkan narasumber pilihan dengan angle dialog yang memberi perspektif yang bergini. Aku dari 2009, aku suka udah menang tenamen. Di Kesio. Program 21 Jam Gini dipandu oleh Donny Kesel. Kayang setiap Sabtu pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Yang itu jamur, yang tengah itu dari bayam. 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 Bapak air di sana, bayam di Kesio. Lewat angka kami bicara data. Karena angka bisa menjelaskan berbagai berita, tren, dan fenomena. Taksikan fakta data setiap Rabu pukul 14.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita Satu. Football Insight Halo pemirsa, apa kabar? Anda akan memisahkan Football Insight bersama saya, Mat Merodi. Ini bagian dari taktik, membiarkan BN6 menguasai bola. Ini sepertinya sangat sulit untuk bisa tampil tajam tanpa Sergio Aguero. Dengan sumbang sih lima golnya saja, Koutinho sudah berhasil mengantarkan Liverpool, setidaknya di posisi dua besar. Dan saksikan, sedang hingga Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Sebenarnya, aku juga lagi sama kapten aku. Ada penari yang jatuh. Bagi dasar, LBH-LBH kantor itu mengalami tribu polis. Pengen menjadi tolak okur buat mereka. Ke Malaysia, ini juga untuk kompetisi kedalaman sampai 30 meter. Program yang mengangkat sosok atau profil anak muda inspiratif. Mulai dari sosok individu, komoditas sampai dengan lembaga yang kegiatannya, berdampak positif, dan menginspirasi masyarakat luas. Menceritakan sesuatu kepada anak-anak, banyak nilai-nilai kebaikan. Program setengah jam ini dipandu oleh Rolando Sambuaga, tayang setiap Sabtu pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Koleksinya nih, udah gak sabar pengen naik ke panggung. Ya, apa yang sedang saya lakukan sekarang di atas kapal layar ini, bukannya sedang berlibur. Di kota Kalianda yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Kita malah ditemukan oleh Pak Teodor sendiri atau sebagainya. I love you, Indonesia! Perubahan ekonomi datang setiap saat. Dan pasar berubah sangat cepat. Untuk mengetahui isu terangat, perkembangan, dan dinamika ekonomi yang terjadi. Selama satu jam, kami sajikan dalam program Hot Economy. Saksikan Hot Economy setiap Senin sampai Jumat pukul 20.05 hanya di Berita Satu. Menggali peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kasus hukum, kesenjangan sosial, kriminalitas, Objektif dan cover both sides. Saksikan in-depth Senin pukul 22.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita Satu. Berita Satu. Berita Satu. Nomor Satu. Menemani siang Anda, kami hadirkan talk show pilihan. Sosial budaya, kesehatan, gaya hidup, hingga hiburan dan topik menarik lainnya. Kami diskusikan siang. Pemirsa elektabilitas pasangan calon baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-San di selama dua bulan kampanye ini cenderung stagnan. Meski mempunyai program yang disukai dan sangat bisa menambah elektabilitas. Hal ini ditengarai karena tim kampanye kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang masih kurang mengangkat program-program prioritas dari masing-masing paslon dan terkungkung dengan isu-isu sensasional yang tidak berpengaruh pada kenaikan elektabilitas. Lalu bagaimana tim kampanye menanggapi hasil survei terbaru ini bersama saya, Tasya Ludmila, Prime Time Talk. Hari ini akan mengangkat tema elektabilitas capres stagnan. Dan sudah hadir bersama kami di studio peneliti lingkaran survei Indonesia LSI Denny J.A. Ruli Akbar dan jurubicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono. Selamat sore Mas Ferry, selamat sore Mas Ruli. Terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk. Saya ke Mas Ruli terlebih dahulu untuk menjelaskan hasil survei terbaru. Mengapa stagnan? Ya, kalau bicara soal stagnan, ini kan berbicara soal hasil laporan survei kita di sebelumnya. Di bulan? Di bulan November. November, oke. Di konteks elektabilitasnya, bahwa posisi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di angka 53%, sedangkan posisi pasangan Prabowo-Sandi di angka 31%. Nah, yang kemarin kita lebih bahas di survei terakhir memang kita berbicara mengenai temuan kita di top issue dan top program. Yang banyak dibahas oleh opini publik. Nah, dari 6 top issue yang kita coba gali, yang terbanyak adalah memang lebih banyak soal isu-isu yang sifatnya sensasional, bukan sifatnya bersifat visi-visi atau program. Jadi, dari 6 yang berdasarkan dari hasil riset kita, dari survei kita, itu hanya berbicara soal Asian Games. Ini kan isu program yang bisa kita katakan menjadi booming di era waktu itu. Lalu, kedua soal kunjungan Jokowi ke Gempa Lombok, lalu ke Palu, lalu ada isu hoax Ratna Sarumpait, lalu terakhir ada soal isu pembakaran berdaerah HTI. Jadi, ini top issue, ada 6 top issue yang kita, apa namanya, kita sortir berdasarkan kualifikasi kita. Jadi, kualifikasinya adalah mempunyai tingkat pengenalan atau diketahui publik di atas 50% dan orang menyukai atau tidak menyukai isu itu di atas 60%. Ada korelasinya tidak antara isu-isu yang dibicarakan di masyarakat dengan kemudian menaikkan atau menurunkan elektabilitas? Ya, itulah kenapa kita memberikan kesimpulan di akhir bahwa perolehan suara untuk konteks sekarang ini masih bersifat stagnan. Itu karena kalau kita lihat lagi ke flashback soal top issue dan program, itu hanya berbicara soal isu-isu yang sensasional saja. Jadi, yang saya rasakan di opini publik atau temuan hasil riset kita, bahwa isu-isu yang berkembang baik di opini publik maupun dari temuan kita di big data kita, di situation room LSI, yang kita ambil dari media mainstream dan juga social media, itu juga rata-rata semuanya berbicara soal isu-isu yang sifatnya sensasional. Jadi, bukan hal-hal yang sifatnya sudah berbicara soal program kerja atau berbicara soal visi-misi. Nah, kalau kita coba gali lagi dari temuan kita di big data LSI-nya itu, bahwa program-program kerja yang sudah dilakukan oleh baik di tim Jokowi maupun di tim Prabowo, ya di tim Jokowi diuntungkan karena seorang petahana. Nah, programnya dikenal di atas rata-rata semua di atas 50% dan disukai rata-rata di atas 70%. Nah, kebalikannya untuk di pasangan Prabowo Sandi, memang karena seorang challenger, jadi program-program yang disampaikan atau diketahui publik, misalkan seperti OKOC yang dinasionalkan, lalu ada kenaikan gaji PNS, PNS, lalu ada pengangkatan guru honorer, itu rata-rata diketahui publik atau tingkat pengenalannya rata-rata di bawah 30%. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan survei elektabilitas terakhir yang dilakukan LSI, ada peningkatan untuk masing-masing... Rata-rata dari tiap bulan ini, ini kan kita berbicara soal top issue di dua bulan terakhir ya. Saya minta angkanya, angka terakhir dengan angka yang survei terakhir, ada pergerakan tidak ada kenaikan? Pergerakannya rata-rata senak dan enggak, jadi selisih antara pasangan ini masih berkisar di 20%. Selisihnya masih sama, artinya meskipun naik berarti tidak signifikan? Naik turunnya, tapi tidak signifikan. Oke, baik. Nanti saya akan minta pendapat dari Mas Ferry di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita harus break sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Perubahan ekonomi datang setiap saat. Dan pasar berubah sangat cepat. Untuk mengetahui isu terangat, perkembangan, dan dinamika ekonomi yang terjadi. Selama satu jam, kami sajikan dalam program Hot Economy. Saksikan Hot Economy setiap Senin sampai Jumat, pukul 25.00, hanya di Berita Satu. Menggali peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kasus hukum Kesinjangan sosial Kriminalitas Objektif dan cover both sides. Saksikan Indep, Senin pukul 22.05, Waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Selamat malam, Pemirsa. Berbagai informasi aktual sepanjang hari ini telah kami rangkum untuk Anda dalam program Jurnal Malam. Setiap hari, pukul 22.30, Waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Berita Satu, nomor satu. Menemani siang Anda, kami hadirkan talk show pilihan. Sosial budaya, kesehatan, gaya hidup, hingga hiburan, dan topik menarik lainnya. Sosial budaya, kami diskusikan secara langsung bersama narasumber yang kompeten. Saksikan lunch talk setiap hari, pukul 13.05, Waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Berita Satu, nomor satu. Pasar finansial, acap kali bergejolak tak terduga. Kami sajikan informasi, data, dan analisis trend pasar sebelum Anda memulai transaksi. Saksikan Market Corner setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 9.05, hanya di Berita Satu. Berita Satu. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, rekan saya Ami Ardini akan menyampaikan sejumlah data menarik terkait elektabilitas Capres-Cawapres. Silahkan, Ami. Terima kasih, Tasya. Pemirsa, memang selama dua bulan masa kampanye, kedua pasang Capres-Cawapres ini tampak seperti masih belum fokus untuk menggaungkan apa program-program yang mereka tawarkan untuk masyarakat. Sehingga membuat elektabilitas keduanya bisa dikatakan cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan, mereka ini kalau kita lihat lebih sering terjebak dengan isu-isu kontroversial yang belum tentu memberi efek elektoral. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat beberapa data berikut ini. Yang pertama terkait dengan elektabilitas Capres-Cawapres. Kita lihat seperti apa pergerakannya dalam beberapa bulan terakhir. Ini kita lihat dulu, di bulan Agustus 2018, 52,2% ini untuk Jokowi-Ma'ruf, kemudian 29,5% adalah Prabowo-Sandi. Sementara di September 2018 atau satu bulan setelahnya, belum ada perubahan berarti Jokowi-Ma'ruf hanya naik sedikit sekali, menjadi 53,2% elektabilitasnya, sementara Prabowo-Sandi ini 29,2%. Jadi juga relatif masih stabil seperti itu, ataupun masih stagnan. Selanjutnya kita lihat lagi di Oktober dan November. Kalau kita bandingkan, di Oktober ini elektabilitas dari Jokowi-Ma'ruf mengalami kenaikan menjadi 57,7% atau naiknya cukup banyak dari bulan September, ada sekitar hampir 4%. Sementara Prabowo-Sandi juga ini turun menjadi 28,6%. Sementara di bulan November 2018, Jokowi-Ma'ruf kembali mengalami penurunan elektabilitasnya menjadi 53,2%. Sementara kenaikan justru dialami oleh Prabowo-Sandi yang naik menjadi 31,2%. Selanjutnya kita akan lihat apa saja sebenarnya program yang ditawarkan oleh Jokowi-Ma'ruf yang sudah dikeluarkan saat kampanye. Ini kita lihat ada program yang paling populer untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Ini tingkat popularitasnya ini 90%. Sementara Kartu Indonesia Pintar atau KIP itu tingkat kepopulerannya 87,6%. Lalu berikutnya berturut-turut ada program beras sejahtera, program keluarga harapan, pembangunan infrastruktur, serta pembagian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini sering sekali dikeluarkan ataupun dilakukan oleh Jokowi, ini popularannya 55,3%. Sementara untuk kubu sebelah yaitu Prabowo-Sandi, yang paling populer program yang ditawarkan selama masa kampanye ini adalah OKOC dinasionalkan, kemudian gerakan emas minum susu, melarang impor, naikkan gaji PNS, dan yang terakhir ini adalah mengangkat guru honorer. Nah itu dia sejumlah data yang bisa saya sampaikan. Kini kita akan kembali ke rekan saya Tasya Lutmila di studio. Silahkan Tasya. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya dan pemirsa saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Irma Suryani Caniago, jurubicara dari TKN Jokowi-Ma'ruf. Selamat sore Ibu Irma. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma, ini angka yang dari survei LSI terakhir mengatakan bahwa angka elektabilitas Jokowi berada di 53,2% sementara Prabowo-Sandi 31,2%. Dikatakan ini angka yang stagnan. Sudah puaskah dengan angka ini atau justru jangan-jangan khawatir ini sudah angka titik jenuhnya Jokowi memang mentok di situ Ibu Irma? Ya enggak lah. Kalau Pak Jokowi kan baru mulai turun di bulan November ya. Dari November baru mulai turun, aktif ke bawah. Kemudian kalau Pak Marut memang beberapa kali juga sudah turun, tapi belum semaksib yang dilakukan tadi misalnya ya dengan safari politiknya. Nah itu tentu juga akan membawa dampak. Tapi kita yakini, sangat yakin bahwa di November ini kita sudah mulai turun. Salah satunya contoh pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat itu ada tiga, ada empat pembangunan infrastruktur juga sudah selesai. Kemudian masalah harga karet dunia yang kemudian membuat harga karet turun itu juga sudah diatasi pemerintah membeli karet rakyat untuk aspal misalnya seperti itu. Nah kemudian lagi soal guru honorer itu juga sudah ditanda tangani dan sudah disepakati untuk diselesaikan. Oke Ibu Irma, jadi kalau bicara masalah strategi, kira-kira target akan menaikkan angka elektabilitas itu di kapan? Di Januari kah? Atau memang mencari momen-momen mendekati bulan April atau seperti apa? Ya kita punya strategi tentu Mbak yang nggak bisa kita sampaikan di sini, tetapi paling tidak di Januari dan Februari itu pasti kita, elektabilitas kita pasti akan naik. Oke yakin seperti itu ya? Dengan berbagai program-program kerja yang sekarang ini sudah hampir selesai dan sudah final untuk disampaikan kepada Bu. Oke baik, Bu Irma ditahan dulu saya ke Mas Ferry. Kalau Mas Ferry ini ada catatan dari survei LSI, masih belum terlalu banyak yang tahu tentang 5 program Prabowo-Sandi. Diakui atau tidak? Pertama, kami sebenarnya punya survei sendiri yang berbeda jauh dengan LSI. Oke berapa angkanya Mas Ferry? Kita sudah di atas 40 persen, sehingga kemudian naiknya dari periode ke periode, dari bulan ke bulan itu menunjukkan sebenarnya tren kenaikan elektabilitas dari pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandiak. Pak Prabowo 40 persen, angkanya Pak Jokowi berapa? Menurut saya justru yang stagnan dalam pengertian tadi dari hasil survei dari LSI sendiri kan, diperlihatkan angka-angka dari bulan Agustus, September, Oktober ke November dari pasangan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, sebenarnya relatif stagnan. Jadi sebenarnya kalau temanya sekarang elektabilitas capres stagnan, sebenarnya yang lebih tepat itu sebenarnya dikubu Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin yang stagnan. Jadi angka elektabilitasnya Jokowi berapa kalau disurveinya Mas Ferry? Saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi nanti kita ingin... Saya ingin tahu bedanya antara 40 persen dengan... Sudah semakin sedikit. Sudah semakin dekat? Sudah semakin sedikit. Pertama begini, Pak Sandiak Gawno keliling dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi sekali. Satu hari bisa 8, 10, 11 titik tiap hari. Jadi sekarang sudah hampir menjangkau 3 per 4 wilayah Indonesia. Turun langsung ke kelompok-kelompok, kemudian menjelaskan visi-misi program yang kami miliki, Pak Prabowo Subianto juga. Sekarang sering melakukan kunjungan juga. Jadi sebenarnya dampak elektabilitasnya menurut saya sangat jauh ketika misalkan Pak Prabowo dan Pak Sandiak diumumkan. Saya kalau dari kami lihat reaksi dan spontanitas masyarakat menyambut Pak Prabowo dan Pak Sandiak Gawno bisa dilihat, bisa di-browsing sendiri. Itu memperlihatkan sebenarnya ada resonansi yang kebetulan apa-apa yang kami sampaikan. Kami sih sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dari sejak awal gak pernah ikut-ikut ngomongin soal yang remeh-temeh. Dari sejak awal kita konsisten key message, sekali lagi soal ekonomi, soal penyediaan lapangan pekerjaan, soal penyediaan harga-harga yang terjangkau. Tidak pernah berubah dari sejak ketika diumumkan sampai sekarang. Baik Mas Perry. Mohon maaf kalau kemudian misalkan digoreng-goreng, kembali ke apa, kita diminta untuk menanggapi masalah-masalah yang menurut hemat kami. Dari sejak awal kita juga udah minta ke media tolong dong undang kita ke acara yang mendiskusikan masalah program. Tapi kalau saya pinjam hasil survei dari LSI, dari 1.200 responden yang disurvei tidak sampai 30% yang mengaku pernah mendengar atau mengetahui 5 program Prabowo Sandi. Ya terserah, tapi itu menurut kami, kami dari awal tuh udah jelas isunya ekonomi, isunya soal penyediaan lapangan pekerjaan. Pakai pertanyaannya apakah masyarakat kemudian benar-benar menerima dan mengetahui program Prabowo Sandi? Memang masalahnya sekarang masyarakat emang butuh lapangan pekerjaan, memang butuh harga-harga yang terjangkau dan resonansi itu ada. Dan kalau lihat dari survei, mungkin nanti teman-teman LSI bisa nyampaikan, yang dirasakan oleh masyarakat sekarang masalahnya apa? Itu juga akan kelihatan, jadi sebenarnya program itu kalau program yang resmi itu udah kita sampaikan, visi-misi disampaikan ke KPU, resmi itu udah ada. Nah program pasangan Pak Prabowo-Pak Sandi juga sudah ada. Bahkan kita juga sudah bicara tentang tugas dan fungsi dan nomenklatur pemerintahan yang akan dibentuk. Kemudian kita juga sudah mulai membandingkan dengan apa yang namanya program-program dari Trudu di Kanada, di apa namanya, Theresa May, di London, semua negara-negara, pemimpin-pemimpin negara yang lain. Programnya kemudian kita pelajari, kemudian kita apa namanya, analisis. Itu udah dan kita udah nyetak. Oke. Semuanya udah disebar kok. Yang masih membahas soal yang Gendorowo, Sontoloyo, apapun itu kan sebenarnya teman-teman di media mainstream. Kalau kita di bawah, sebenarnya ngerjain yang justru sangat tidak remeh-temeh. Sama sekali tidak remeh-temeh. Jadi kita jelasin itu ke masyarakat. Dan masyarakat nerima kok ada buktinya semuanya kok. Lihat aja kalau pasangan jaga Uno keliling itu lihat terus sambutan masyarakatnya luar biasa kok. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dulu di segmen selanjutnya. Saya harus break dulu, pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk. Kami akan kembali. Sampai jumpa. Bukan sesuatu yang betul-betul baru atau asing ya. Mas Anies memang sebagian dari hidupnya itu... Mikahnya sama berdasi kok. Kebenaran aku juga lagi sama kapten aku. Ada penari yang jatuh. Jadi dasar LBH-LBH kantor itu mengalami trikulis. Pengen menjadi tolak okur buat mereka. Ke Malaysia ini juga untuk kompetisi kedalaman sampai 30 meter. Program yang mengangkat sosok atau profil anak muda inspiratif. Mulai dari sosok individu. Komoditas sampai dengan lembaga yang kegiatannya. Berdampak positif. Dan menginspirasi masyarakat luas. Menceritakan sesuatu kepada anak-anak. Banyak nilai-nilai kebaikan. Program setengah jam ini dipandu oleh Rolando Sambuaga. Tayang setiap Sabtu pukul 15.05 waktu Indonesia Barat hanya di Berita Sambu. Koleksinya nih. Udah gak sabar pengen naik ke panggung. Oh gitu ya. Oh, kayak dipasuk kalau gitu. Ya, apa yang sedang saya lakukan sekarang di atas kapal layar ini bukannya sedang berlibur. Di kota Kalianda yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Kita malah ditemukan oleh Pak Theodor sendiri atau sebagainya. I love you Indonesia! Bersia! Bersia! Terima kasih. Ibu Irma Suryani Caniago dari jurubicara TKN Jokowi-Ma'ruf. Ibu Irma silahkan memberikan komentar tadi atas pernyataan dari Mas Ferry. Iya, kita mau sampaikan bahwa kita juga punya survei sendiri tentu, tetapi kita juga nggak mau sesumbar, nggak kayak Ferry tuh. Jadi kalau kita memang sudah punya survei sendiri, tapi kita juga percaya kok dengan surveinya LS. Apa yang disampaikan LS itu juga sebagian besar juga aktir mirip lah dengan yang punya. Ibu Irma kalau survei Jokowi lebih tinggi dari LSI atau seperti apa? Oh itu nggak boleh kita omongin Mbak. Kita nggak mau sesumbar seperti itu. Yang penting kita punya dasar pijakan untuk melakukan kerja-kerja politik ke depan. Nah kalau saya ingin sampaikan kepada publik bahwa hari ini kita sudah punya hasil survei sendiri juga. Dengan dasar pijakan survei LSI tentunya. Berbagai kekurangan-kekurangan yang disampaikan teman-teman dari lembaga survei, tentu itu yang menjadi dasar pijakan kita untuk melakukan kerja-kerja politik agar itu bisa tertutupi. Oke, kalau salah satu catatan dari LSI Ibu Irma, rata-rata di atas 50% responden mengetahui ke enam program Jokowi-Ma'ruf. Ini untuk ukuran petahana hanya rata-rata 50% dianggap sudah cukup atau sebenarnya harus bisa lebih ditingkatkan lagi? Oh harus ditingkatkan. Kita maunya di atas 60%. Kita maunya di atas 60%. Oleh sebab itu, mulai bulan November ini kan Pak Jokowi juga turun. Kemudian Pak Maruf turun dan semua kita, tim-tim TKN kita juga turun ke bawah. Tapi kita nggak pernah mau sesumbar, nggak mau bilang-bilang ke publik bahwa begini-begini, nanti Peri tahu dong strategi kita. Kita tenang-tenang aja gitu, insya Allah. Jadi insya Allah di Januari 2019, elektabilitas kita pasti akan lebih meningkat lagi. Oke, baik. Ada catatan juga dari LSI Denny J.A. mengatakan bahwa ada 10 isu yang ramai di media sosial. Di antaranya hoax Ratna Sarumpait, pembakaran bendera, tampak Boyolali, Sontoloyo, Genderuo. Kemudian ada Asian Games, Game of Thrones, Sandiadega Melompati Makam, dan Jokowi Gratiskan Suramadu. Kalau Anda sendiri di tim Jokowi merasakan tidak bahwa isu-isu ini kemudian merebut perhatian masyarakat dari program-program yang seharusnya dikomunikasikan. Nggak, saya kira itu cuma gimmick-gimmick ya. Maka dari itu sebenarnya kita menyindir ya orang-orang oknum-oknum yang suka menakut-nakuti rakyat. Kita tidak bekerja tapi nakut-nakuti rakyat. Kalau kita kan bekerja, kita selalu kerja. Dan kita nggak mau naruh-naruh petek di atas kepala gitu ya. Kemudian main-main di atas kuburan gitu. Kemudian ngomong-ngomong yang nggak pantat. Seperti Nabi Yunus 7 tahun, saya 3 tahun gitu. Kita juga nggak mau gitu. Kita bukan mainan kita yang seperti itu. Justru kalau kita bilang bahwa ini banyak oknum-oknum politisi Sontoloyo, ya karena memang Sontoloyo. Karena memang apas, bukan ngomongin program kerja, tapi malah kritisi aja. Oke, Mas Peri silahkan Mas Peri kalau mau menanggapi. Nggak ada solusinya gitu. Jadi itu yang membuat kita curah ya. Nggak mau turun pangkat juga silahkan kehormatan saya untuk membalas pernyataan seperti itu. Tapi masyarakat sekarang tahu bahwa ya ada beberapa kebijakan pemerintah, misalkan soal impor beras, jutaan, jumlahnya besar. Kemudian kemarin jagung. Kemudian ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi mengenai asing boleh masuk ke beberapa jenis sektor. Setelah dikritisi, berubah jumlahnya lebih sedikit. Mas Peri, mungkin saya ingin mencoba mengambil intisari dari yang Ibu Irma katakan. Anda mengatakan bahwa tidak akan membahas isu-isu receh, tetapi mungkin calon wakil presiden Anda yang melakukan sesuatu, kemudian itu kemudian diambil oleh media sosial sebagai sesuatu yang sensasional. Satu jam Pak Sandi, Pak Prabowo menyampaikan sesuatu yang dicuplik oleh TV yang lima menitnya. Terus kemudian dibahas, digoreng, dibahas. Ya, terserah. Itu kan urusannya media. Ya, tetapi yang sisanya yang terbanyak adalah kita menyampaikan kepada masyarakat. Dan buktinya, resonansinya bagus kok. 212 kemarin, apa namanya, pasti lebih banyak yang bisa dibilang nggak ada yang milih. Pak Jokowi, Pak Maruf, Pak Amin lah itu. Saya rasa penjelasannya adalah bahwa Reoni 212 yang kemarin, sebenarnya itu people power, rakyat udah enek, udah nggak tahan dengan situasi keadaan. Itu penjelasannya seperti itu, itu manifestasi dari kekecewaan masyarakat. Dan menurut saya. Boleh, saya. Iya, boleh. Ibu Irma, silahkan Ibu Irma. Saya luruskan saja. Memang Ferry tahu siapa yang hadir di 212 itu. Oh, ya kira-kira kalau disurvey, Pak Irma. Orang-orang kita, orang-orang kita yang izin dengan kita juga sangat banyak loh, Ferry. Jangan salah. Karena begini, 212 itu dulu memang punya musuh bersama. Tapi hari ini, yang 212 ini nggak punya masalah dengan Pak Jokowi. Oke, jadi Ibu Irma menurut Anda yang di 212 hadir itu bukan seluruhnya pendukung Prabowo-Sandi? Tidak, tidak. Jadi saya ingin dengan DR dulu. 95 persen lah, Mbak Irma. 95 persen dukungnya Pak Prabowo-Pak Sandi. Pak Meri, bisa saya ngomong dulu? Bisa saya ngomong dulu, Ferry? Ya, silahkan Ibu Irma. Jadi begini, di 212 itu, Pak Prabowo-Pak Jokowi itu bukan musuh bersama mereka. Sehingga banyak sekali dari pihak yang mendukung Pak Jokowi juga hadir. Mereka ingin berwisata, mereka ingin beri unit. Tapi kita kadang salah bahwa kita support. Untuk itulah kenapa pemerintah memfasilitasi keamanannya sampai sedemikian rupa. Kita harus berikan apresiasi kepada pemerintah karena kita tahu bahwa itu mau riuni. Kalau mau maaf, Mbak Irma, dari pemerintah itu dibatasi. Ada soal veta api, pesawat, pengerahan aparat besar-besaran. Sepertinya memang dimaksudkan untuk membatasi jumlah hadiran peserta reuni 212. Ternyata pada saat hari hanya, ternyata di luar dugaan perkiraan kita semua bahwa yang datang itu sedemikian besar. Baik, kita tidak membahas 212 secara spesifik, tapi saya coba kembali lagi ke Mas Ruli. Itu menjelaskan bagaimana sebenarnya ekspresi mereka yang hadir bisa menjadi manifestasi dari bentuk perasaan umum di masyarakat. Oke, baik. Saya ke Mas Ruli lagi untuk kembali ke topik awal, Mas Ruli. Jadi kalau dari hasil survei ini, kemudian apa yang kira-kira lebih efektif untuk lebih mengkomunikasikan program-program kerja dari masing-masing tim agar kemudian secara signifikan menaikkan angka elektabilitas. Ya, kalau dari hasil temuan kita di top issue dan top program ini memang kalau kita berbicara soal program, tadi kan sudah dijelaskan lewat data bahwa di Kubu Jokowi sendiri memang semua rata-rata diketahui program-programnya di atas 50%. Dan wajar karena ini petahana ya, lalu juga disukai lebih dari 60% ke atas. Begitu pula juga dengan di tim Prabowo-Sandi bahwa program yang memang disampaikan oleh tim Prabowo-Sandi memang masih sekarang ini konteksnya masih di bawah 30%. Tapi tingkat kesukanya rata-rata semuanya di atas 60%. Ini kan membuktikan bahwa programnya sebenarnya disukai, tapi memang belum banyak diketahui oleh publik. Ini masih jadi masalah yang membedakan challenger sama incumbent ya, karena incumbent sudah... Atau sebenarnya program pemerintah diaku sebagai programnya capres, capres. Oke, masih ada 15,6% yang kemudian belum menentukan pilihan, kemana kecenderungan mereka? Kalau kecenderungan kita memang nggak bisa membaca itu ya, karena ini kan biasanya swing voter ini akan mulai menentukan pilihan ketika mereka sudah diyakinkan oleh kedua pasangan calon yang sudah sedang berkompetisi. Nah, saya mau menanggapi ini ya mbak, saya berapa kali, saya sebenarnya mau mengkritisi LSI. Ini Ferry kebanyakan ngomong nih mbak, masa saya lihat tadi nggak dikasih ngomong? Oke, sebentar Ibu Irmas, saya kasih kesempatan sedikit aja ke Mas Ferry. Kritik terhadap metodologi, kritik terhadap metodologi yang digunakan bahwa yang tadi, yang belum menentukan pilihan, sebenarnya dari beberapa peristiwa pilkada, kita bisa sebenarnya melihat kecenderungannya. Nah, saran saya LSI jangan menggunakan multistage random sampling, kita bisa menggunakan metode yang sifatnya lebih scaling, supaya bisa lebih membaca kecenderungannya kemana. Sehingga kalau sekarang 15% yang belum menentukan pilihan kan jumlahnya besar banget. Kalau dari penelitian memang ini sudah diakui oleh seluruh dunia, metode lagi multistage random sampling itulah yang paling cocok di konteks Indonesia. Semua asosiasi riset menggunakan... Oke, saya akan kesempatan ke Ibu Irma dulu yang sudah reak-reak dari luar. Ibu Irma silahkan mau mengomentari apa? Ya ini Ferry ini ngomongnya terlalu banyak. Ya udah silahkan Mbak Irma. Jadi begini, saya mau sampaikan juga, jangan juga ketika kita di bawah kita nggak percaya survei. Ini kan kebiasaan nih, ya terus memang menjadi survei juga fair, jangan gitu juga. Menurut saya yang harus diakui dan yang dilihat adalah hampir semua lembaga survei memang menyatakan hal yang sama dengan LSI. Itu menjadi patokan bagi kita masing-masing untuk bekerja sebenarnya gitu loh. Jadi ngapain juga kita klaim-klaim gitu ya? Nggak klaim, saya cuma mengingatkan Mbak Irma, ada beberapa pilkada di pilkada Jakarta, semua survei, lembaga survei salah. Belum selesai ya Pak Ferry ya? Iya, silahkan Mbak. Jadi gini, jadi menurut saya percuma juga kita klaim-klaim, yang penting kita kerja. Kalau di TKN, kita mengambil pijakan atas dasar hasil survei itu untuk menutupi mana-mana yang kurang. Kita nggak pernah mau bilang bahwa itu nggak bener, itu nggak bener, kita nggak mau seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena kita sendiri juga punya survei, kena kita bandingkan. Dan itu juga harus hormatilah hasil survei orang lain, kan begitu. Nah itu yang paling baik untuk kita lakukan. Saya nggak tadi bukan... Jangan juga klaim bahwa saya punya 40 persen, karena begini, begini, begini. Swing potter 15 persen itu kebesaran, karena begini-begini. Saya kira nggak begitu juga. Bukan begitu, Mbak Irma, kalau tadi memperhatikan apa yang saya sampaikan, saya tadi... Saya perhatikan, disurut karena saya perhatikan, Mbak. Ini masukkan bahwa karena 15 persen swing potter atau undecided potter itu terlalu besar. Padahal di beberapa pilkada, sebenarnya sudah bisa terlihat kecenderungannya kemana. Baik, saya harus potong dulu Mas Ferry, kita harus break dulu, nanti mungkin jadi PR buat LSI untuk mencari tahu 15 persen ini. Oke, nanti kita ada lagi yang survei ke masyarakat, masih percaya nggak sama LSI? Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan, Mbak Irma, selanjutnya itu, Mbak Irma, tetaplah bersama kami. Memberi kesan, di benak pembesar, hingga menggerakkan, dan memberi inspirasi. Oke, tiga, dua, satu. Harus cuma pacar ya, sekarang mantan pacar. Di setiap episode, kami hadirkan narasumber pilihan, dengan angle dialog yang memberi perspektif yang berbeda. Aku dari 2009, aku suka sudah menang tenang. Di Kesel, program 21 Jam Gini dipandung oleh Doni Kesel, tayang setiap Sabtu pukul 20.05, waktu Indonesia Barat. Yang itu jamur, yang tengah itu dari bayam. Bayam! Bayam! Bapak air di sana, bayam! Lewat angka, kami bicara dana. Karena angka bisa menjelaskan berbagai berita, tren, dan fenomena. Taksikan fakta data setiap Rabu pukul 14.05, waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Halo, pemirsa, apa kabar? Anda akan memberikan Football Insight bersama saya, Mas Murodi. Dan ini bagian dari taktik, sebetulnya, membiarkan Vietnam menguasai bola. Sepertinya, sangat sulit untuk bisa tampil tajam tanpa Sergio Aguero. Dengan sumbang sih lima golnya saja, Koutinho sudah berhasil mengantarkan Liverpool, tidaknya di posisi dua besar. Saksikan, Senin hingga Jumat, pukul 23.30, waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Harus ada identitas. Bukan sesuatu yang betul-betul baru atau asing ya. Mas Anies memang sebagian dari hidupnya itu. Nikahnya sama berdasi kok. Kemudian, aku juga lagi sama kapten aku. Ada penari yang jatuh. Jadi, dasar, LBH-LBH kantor itu mengalami trikulis. Pengen menjadi tolak okur buat mereka. Kemalisia, ini juga untuk kompetisi kedalaman sampai 30 meter. Program yang mengangkat sosok atau profil anak muda inspiratif. Mulai dari sosok individu, Kompetis sampai dengan lembaga yang kegiatannya berdampak positif dan menginspirasi masyarakat luas. Menceritakan sesuatu kepada anak-anak, banyak nilai-nilai kebaikan. Program setengah jam ini dipandu oleh Rolando Sambuaga, tayang setiap Sabtu pukul 15.05, waktu Indonesia Barat, hanya di Berita Satu. Koleksinya nih, udah gak sabar pengen naik panggung. Ya, apa yang sedang saya lakukan sekarang di atas kapal layar ini, bukannya sedang berlibur. Di kota Kalianda yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Kita malah ditemukan oleh Pak Theodor sendiri atau sebagainya. I love you, Indonesia! Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya akan kembali lagi ke Ibu Irma. Dua setengah bulan kira-kira waktu bersih sampai kemudian menuju ke Pilpres. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh tim kampanye Jokowi-Ma'ruf untuk kemudian lebih mengefektifkan lagi atau meningkatkan lagi tingkat elektabilitas? Ya, kita sudah menyelesaikan beberapa program. Salah satunya ya, guru honorer, kemudian harga karet, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali yang sudah kita selesaikan. Dan itu kita yakini juga akan pasti akan menaikkan elektabilitas kita. Di samping sertifikat tanah, yang kemudian juga infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu memang kita nggak pernah mau bicara klaim. Kita nggak mau menyampaikan klaim-klaim. Kita tetap bekerja, ya. Kita tetap terus bekerja supaya yang ingin kita capai itu bisa kita dapatkan. Karena kita nggak mau main klaim nih. Kita maunya real dari hasil kerja kita. Sehingga apa yang akan menjadi target itu bisa kita capai. Kita percuma, klaim juga nggak ada gunanya. Kita tidak mau menyakinkan orang dengan klaim. Kita mau menyakinkan orang dengan kinerja. Strategi untuk kemudian membuat orang-orang yang belum menentukan pilihan, 15,6 persen untuk kemudian yakin memilih Jokowi-Ma'ruf? Ya, salah satunya adalah hari ini penerimaan negara itu dari seluruh tahun itu baru tahun ini kita bisa melebihi dari APBN. Dan itu sungguh luar biasa. Artinya ada kerja-kerja dari pemerintah yang luar biasa untuk segera memulihkan ekonomi kita yang beberapa bulan belakangan ini memang agak menurun gitu ya. Nah itu tetap menjadi tolok ukur bagi kami bahwa kami mampu untuk menghandle faktor-faktor eksternal sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan-ketersediaan atau fasilitas-fasilitas yang harus dinikmati oleh masyarakat. Oke, baik. Mas Ferry, kira-kira apa strategi yang akan dilakukan oleh BPN untuk merebut undecided voters? Artinya kalau kita lihat data yang kami miliki tren elektabilitas kami sekarang naik secara signifikan di atas 40 persen, artinya apa yang kami lakukan sebenarnya sudah benar. Key message tentang ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan harga-harga yang terjangkau itu mendapatkan resonansi yang baik dari masyarakat. Dan sekarang masuk bulan-bulan berikutnya sampai dengan tanggal 17 April kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan, kampanye sampai ke prosok-prosok pedesaan dan rasanya nanti mudah-mudahan kita bisa sampai dengan tanggal mendekati April mudah-mudahan elektabilitas kita sudah bisa melebihi lawan kita gitu. Dan apa yang kami lakukan sebenarnya mengenai visi-misi, program, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan konsep-konsep dan rencana-rencana langkah-langkah yang dilakukan akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi ketika nanti mendapatkan amanat, kesempatan menjadi presiden dan wakil presiden, menurut saya terus kami sampaikan. Dan di samping itu sebenarnya masyarakat juga mengharapkan bahwa media juga punya peran lebih banyak mengetengahkan tentang tema-tema yang programatik. Kami dari Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sani sebenarnya berharap media juga memberi porsi yang cukup banyak supaya debat-debat kita, diskursus kita, wacana kita lebih banyak diisi oleh tentang sesuatu yang lebih baik buat masyarakat daripada mengoreng-goreng atau mewacanakan isu-isu atau masalah-masalah yang kurang substansial. Oke, baik. Mas Ruli, seberapa solid sebenarnya angka 53,2 dan 31,2 ini terhadap dukungan masing-masing capres? Ya, kalau untuk konteks perolehan suara di survei sekarang memang kita tidak bisa katakan bahwa ini akan berlangsung stagnan sampai akhir nanti. Ini kan tergantung dinamika yang dilakukan oleh tiap pasangan calon ya. Bisa jadi ketika nanti pasangan Prabowo-Sandi ternyata punya terobosan baru dalam gaya berkampanye atau misalkan nanti ada program yang ditawarkan ternyata menarik di hampir semua segmen di penduduk Indonesia, ini bisa jadi ada kenaikan. Begitu pula juga dengan di Kubu Jokowi, misalkan apakah dengan Kubu Jokowi sekarang tetap memberitakan atau tetap mengkampanyekan kebijakan-kebijakan atau program yang selama ini sudah berlangsung dengan baik, ya kampanye-kampanye positifnya diterima oleh masyarakat, ya inilah keuntungan dari petahanan. Berarti mereka bisa menyampaikan program kerja yang sudah dilakukan. Sedangkan kalau dari Kubu Prabowo-Sandi kan mereka menawarkan program baru atau justru memperbaiki program yang sudah ada dilengkapi dengan hal yang baru misalnya seperti itu. Ya ini yang akan menjadi dinamika di lapangan nanti ya mengenai tawaran-tawaran itu. Ya kita dari lembaga survei ini juga mengharapkan bahwa diskusus atau wacana yang disampaikan oleh kedua pasangan calon ini baik dari pasangan calonnya maupun dari tim juga menuju ke arah pembicaraan bersifat visi misi dan program. Karena dari data kita ya yang terlihat dari opini publik maupun dari big data kita ya mayoritas isu-isu yang disampaikan atau isu-isu yang banyak peredara terkait dengan peer press, mayoritas hanya isu-isu yang sifatnya sensasional bukan yang substansial. Oke, akan ada rencana survei lagi dalam 2,5 bulan ke depan jelang April? Pasti ada karena ini big moment juga buat LSI karena LSI juga harus tetap tampil di publik bahwa LSI adalah lembaga yang sudah lama berkiprah. Nah ini ibaratnya lebarannya LSI ketika pil press. Oke baik, terima kasih Mas Ruli, Mas Ferry juga terima kasih untuk bersama-sama dan Mbak Irma terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Time Talk. Kita sama-sama saksikan nanti bagaimana 2,5 bulan ke depan akan seperti apa perdebatan visi misi. 3 bulan, tapi lumayan tidak efektif karena sudah menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kemudian baru efektif lagi di bulan Januari, Februari. Akan seperti apa wacana diskusi nanti apakah akan benar-benar substantif visi misi dan tidak lagi diganggu dengan isu-isu yang kalau bahasa LSI adalah isu-isu receh dan sensasional yang lebih menarik perhatian masyarakat. Tapi terima kasih untuk kebersamaannya di Prime Time Talk dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini nantikan dialog special interview with Claudius Bukan bertajuk Darah Baru Politik Indonesia bersama dengan Ketua Umum PSI Grace Natali pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram. Atas nama kedabat kerja yang bertugas, saya Tasya Ludmilla undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!